Mata yang diterima dan dihalami orang percaya pertama adalah panggilan Injil. Apa maksud panggilan Injil? Berita pertobatan diperuntukkan bagi semua orang. Itulah dimaksud dengan Injil. Tapi Bapak Ibu tidak serta-merta semua orang yang ada di dunia ini. Memberikan respon. Membukan hati dan pikirannya Injil itu untuk bertemu bagi semua orang. Tidak semua. Kecuali kalau mereka dari awalnya sudah dipilih oleh Tuhan untuk dibenarkan dan diselamankan. Siapakah ini? Bapak Ibran saya. Menunjuk juga pertanyaan kritis dalam konsep ini. Maka orang mengatakan begini. Roto juga sudah Tuhan tentukan dan sudah Tuhan pilih dan putuskan. Siapa yang akan diselamatkan masuk surga? Berarti kita gak perlu bertarkan Injil dong. Kan gitu kan Bapak Ibu. Ada juga Bapak Ibu. Artinya apa? Orang menyalah gunakan, menyalah artikan pemilihan dari Tuhan itu dengan apa? Tidak mau mempertahankan Injil. Inilah yang dipahami, yang dipakai oleh sebagian orang Kristen. Jadi bagi mereka penginjilan itu tidak ada benar. Ini tidak penting. Orang itu sudah putuskan dan tentukan sendiri kok. Apa yang terjadi? Gerija-gerija yang punya paham yang keliru seperti ini sangat sulit diajak untuk apa? Ikut serta-merta. Membuka diri. Dalam hal apa? Menanti jemaat untuk menginjil. Menanti jemaatnya untuk bersama-sama mereka kami juga mau mereka. Bahkan kita kesulitan mengajak gereja-gerija untuk mau apa? Kita buat latihan penginjilan. Bapak Ibu tahu alasannya kenapa? Karena sudah ada konsep yang salah dan bikinnya mereka. Atau juga sudah Tuhan tentukan kau untuk orang diselamatkan kau. Bapak Ibu tahu alasannya kenapa? Bapak Ibu tahu alasannya penginjilan. Bapak Ibu tahu alasannya penginjilan. Dan itu adalah pemahaman yang keliru dan sangat salah. Walaupun Bapak Ibu ini kasihilatkan Kristus. Tuhan punya kedaulatan untuk memiliki siapa yang dibentuk di selamanya. Tapi jangan tahu. Itu tidak berarti menghilangkan tugas dan kewajiban kita untuk membentuk di selamanya. Karena masalah kelebihan dalam memilih untuk diselamatkan. Itu kan hal. Siapa orang-orang yang dipilih oleh Tuhan Tuhan Tuhan? Kita tahu. Maka artinya apa? Karena kita tidak tahu siapa yang Tuhan tentukan. Untuk dipilih dan diselamatkan. Maka kita tetap harus bertakan winjil. Bapak Ibu tahu alasannya penginjil. Tidak kita tidak boleh bersembunyi. Dibalik kedaulatan Allah bahwa dia sudah menentukan dan memilih orang diselamatkan. Dengan tidak bertakan winjil. Kita tetap harus bertakan winjil. Kita harus melaksimanya menggunakan winjil. Walaupun Tuhan sudah punya hak untuk memilih siapa yang diselamatkan. Tapi kita tetap harus dan wajib memberitakan winjil. Karena kenapa? Karena tugas ada bagian Tuhan. Ada hak Tuhan itu tadi. Untuk menetapkan siapa yang dipilih untuk diselamatkan. Tetapi jangan lupa. Ada kewajiban kita. Amanat Agung Matrius 19 ayat 28. Waktu itu para SS-19 ayat 19 ayat 28. Jadi kita tidak bila. Kita tidak boleh bersembunyi di Bali otoritas predestinasi atau pemilihan mutlak. Tidak bisa. Yang terlalu saya katakan tadi banyak kali. Para pendeta. Manjilis gereja yang bersembunyi di Bali. Predestinasi atau pemilihan mutlak Allah itu. Dan itu salah. Karena kenapa mereka mutlak? Tuhan tetap memberikan amarat Albu. Dan terakhir untuk kita lakukan pergiruan. Respek yang kedua adalah regenerasi. Ini bila kelihatan baru. Regenerasi itu atau kelihatan baru itu pengalaman yang supernatural. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita bertuluh terima secara pribadi. Tidaklah yang tidak muka itu karena pergiruan roh kudus saja Bapak Ibu. Saya masih ingat. Saya diinjili tahun 94. Bapak Ibu. Orang yang inginjili saya itu sama mahasiswa. Dari satu perguruan tinggi swasta dari Jakarta Timur. Dan dia baru bertobat terima Yesus baru satu bulan. Dia kristal negatifnya sama selalu saya. Dia baru bertobat terima Yesus baru satu bulan. Lalu tiba-tiba dia inginjili saya Bapak Ibu. Dan begitu sulitnya dia inginjili saya. Tiba-tiba saya yang lain Bapak Ibu hanya kurun waktu 12 menit langsung bisa selesai. Langsung bisa dibimbing. Diburakan untuk bertobat terima Yesus. Tapi saya hampir satu jam lebih. Susah diakinkan oleh dia. Mengapa? Karena saya sudah tahu. Dia pun baru Kristen baru satu bulan kok. Saya sudah ya 18 tahun jadi orang Kristen. Maka saya berpikir. Malah kamu aja baru-baru kemarin kamu jadi orang Kristen. Saya sudah 18 tahun. Artinya apa? Sulit sekali dia meyakinkan saya. Ya. Untuk mau terima Yesus. Sulit sekali. Satu jam lebih. Tapi saya tahu. Waktu dalam perbincangan kami yang begitu alat yang begitu lama itu. Saya lihat sudah bingung dia. Bagaimana caranya meyakinkan saya. Supaya mau saya diajak bertobat terima Yesus. Dia minta izin untuk ke toilet. Tapi saya tahu betul dia ke toilet. Bukannya mau buang air besar atau buang air kecil. Bukan. Saya coba. Tapi dia pergi ke toilet tidak lain. Tidak bukan hanya untuk berdoa. Berdoa Bapak Ibu. Supaya hati, pikiran, dan persantai ya. Ditundukan oleh Tuhan. Itu aja. Karena gak sampai. Dia menikmati balik. Biar dia coba yakinkan lagi saya. Dan anehnya Bapak Ibu. Dia juga bingung. Setelah lihat dia balik. Lihat dia bilang begini. Pak. Mau gak? Setelah melalui penjelasan semua yang saya jelaskan di awal tadi. Dia bilang. Mau gak terima Yesusara beribari dalam hatimu. Bapak Ibu. Jawabannya dimanfaat. Saya mau. Karena satu jam sebelumnya. Susah sekali diakinkan untuk kata-kata itu aja. Saya mau. Saya mau. Kesempatan bersaksa. Saya mau bersaksa. Dengan real. Saya langsung wajib baik. Yang pertama saya katakan. Saya bersyukur hal ini. Saya berdipilih oleh Tuhan. Untuk dibenergan. Untuk diselamatin. Maka sebagi bukti bahwa saya telah dibenarkan. Dan diselamatkan oleh Tuhan. Saya bilang. Satu. Pulung dari tempat ini. Jimat-jimat yang pernah saya bawa dari kamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya akan bersunggu dan saya akan membahas. Yang kedua. Sejak hari ini. Saya mau. Komitmen. Untuk mengasihi dan menjadi hamba Tuhan. Sampai akhir keinginan saya. Itu janji saya kepada Tuhan. Pada sasih-sasih. Bapak-Ibu. Bapak-Ibu. Semua itu terjadi. Bukan karena. Hebatnya orang menginjir saya. Tapi tidak lain. Kalau bekerja. Saya telah melulus. Pertahun kemudian. Memang betul. Saya memiliki keputusan total. Jadi hamba Tuhan. Dan sudah jalan 25 tahun. Dari hamba Tuhan. Keputusan. Yang melembutkan hati kita. Sehingga kita bisa merespon. Sehingga kita membuka hati kita. Sehingga kita bisa mengalami kelahiran. Dari hamba Tuhan. Maka. Disitulah. Waktu kita beratakan injil. Sama Pastikan kita juga Di dalam pimpinan dan kuasa roh putus Jadi bukan karena Hebatnya kita bisa menjelaskan Bukan-bukan Itu hanya bagian kecil Tapi hidup kita harus dipimpin orang Seperti yang berikutnya adalah Konversi Ini bicara tentang pergantian atau pertukar Artinya begini Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kristus Waktu kita bertemu Tidak bisa berpibadah dalam hati kita Lagi-lagi itu pekerjaan roh kulus Ya Dalam perjalanan hidup kita Roh kulus yang sama Setiap waktu Setiap saat Setiap situasi dalam keadaan Akan memulihkan kita Apa maksudnya memulihkan Memberikan kita kemampuan Memberikan kita kuasa Alias apa Faktor kita yang buruk Dipuntas oleh roh kulus Secara berpikir kita yang buruk selalu negatif Dibersihkan oleh roh kulus Hibat kita yang lama Yang selalu dulu Tidak lain Tidak bukan adalah hanya dosa Dosa Setelah yang berjalan waktu Roh kulus mengubah itu Mengganti itu Memangkas itu Maksudnya dikitulah Bapak Ibu dikasih Oleh dari Kristus Yang sungguh-sungguh bertuah pada Kristus Terlalu mudah secara kongkriter Kita lihat Buah-buah Bertuah Yang berbeda aspek protobatan Dalam bahasa Yunani Protobatan ini memiliki dua makhluk Yang pertama adalah metanoia Dan yang kedua Pertobatan itu artinya Etis Pro Nah Berarti pertobatan dalam konteks metanoia Adalah Perubahan pola pikir Artinya begini Sebelum kita bertobat dirimu Yesus Puh pikiran kita ini tidak lain Tidak bukan Metatis Dosa terus yang selalu kita patuh di pikiran kita Hal yang buruk Hal yang jarak Hal yang korot Yang selalu tidak terserah di hati dan pikiran kita Sebelum itu Alias hati dan pikiran kita Sebelum kita bertobat Adalah tidak lebih tidak kurang Tong Sampai Kita langsung Sampai Kita langsung berterima Yesus Berita Artinya apa Harus terjadi Harus terlihat real Perubahkan Perubahan pola pikiran dan putih kita Terus Terus Lalu kita sudah Sungguh-sungguh Menalami pertobatan itu Saya jadi ingat Bapak Ibu Saya beberapa kali pernah ketemu dengan Seseorang Setiap kali kami sampai asil Lalu dia bilang begini Ini kok gak bisa ya Pak Pikiran saya Setiap hari Setiap saat Dia bilang Selalu Dikati terus Pak Itu kata dia Jadi Pikiran saya ini Pak Baru buat positif Itu kalau pas lagi Ke PA dengan Pak Tonik Dia bilang Sini nanti Kalau saya sudah selesai PA Dia bilang Kembali ke rumah Sudah langsung Itu Itu Berkumpul menjadi orang Itu dia Saya ketemu Titik masalahnya Pertobatannya belum total Karena setiap kali Bapak Ibu Dikasih oleh Lansu Kristus Orang bisa mengaku Yesus itu Tuhan Di dalam mulutnya Orang bisa mengaku Saya sudah bertobat rahim baru Di dalam mulut Yang Dipitik pikiran Dan di hati Belum 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 Masih terubang Tadi Pak Tonik Kenapa ya Pak Ya Sedangkan Dikati terus Pak Sedangkan Dikati terus Pak Sedangkan Dikati terus Pak Dan Hati Berkumpul menjadi Karena terbukti dari Masih bertamu Pihati dan pikirannya Hal-hal yang bersifat Negatif Setengah tahun Bapak Ibu Orang ini saya layani Dalam pengumurannya Selalu didominasi Orang pikiran negatif Setengah tahun Pak Setiap bulan Waktu saya Pihati dengan dia Selalu Terus saya Diminasi Aku Saya tantang Harus mengusung Waktu-waktu Terima Yesus Dan Jutuhani Bapak Ibu Sembilan ketujuh Kelihapan Sampai hari ini Menyikup Kepala Dia bilang Pak Tonik Saya bersyukur banget Pak Dulu Waktu saya Sudah mengalah Seperti sekarang Rasanya pikiran Saya itu Dijajah Oleh pikiran-pikiran Negatif Dan sebenarnya Yes Itu karena Pekerjaan Daripada Iblis Dan kuasa Tapi Dia bilang Pak Tonik Saya bersyukur banget Sekarang pikiran Saya lebih tenang Lebih positif Bapak Ibu Seperti Pertubatan yang pertama Alah Neta Perubahan Perubahan Pertikir Dan ini menjadi penting Karena Kenapa Karena apa yang ada di hati dan pikiran kita Itu juga akan dipraktikkan oleh tangan dan kaki, mulut, mata, dan telinga kita Maka kalau isi hati dan pikiran kita Mereka semuanya Mereka dilakukan oleh tangan dan kaki, mulut, mata kita Terus di negatif Tapi kalau yang ada di hati dan pikiran kita Maka pertubatan dalam konteks betalu ya harus terjadi Yang kedua Pertubatan itu banyakkan masalah Epistropi Artinya apa itu Bapak Ibu? Pertubatan dalam pelaku Pertubatan dalam kekuatan Pertubatan di dalam Karakter Dalam sifat Sudah terlihat di dalam diri kita Yang sudah mengalami kelahiran baru Dan ini semua terlihat jelas Waktu paus Pertua berterima Yesus Bapak Ibu Kalau kita perhatikan Galetia pasal 5 Ayat 19 sampai dengan ayat 20 Jelas sekali Kehidupan dalam Dabak umur itu Itu betul itu Yang dia jelaskan Yang digambarkan di dalam galetia pasal 5 Sifat 19 sampai Perubatan daging Terlantak Kesungguh Egoisme Individualistis Alokansi Pendukuran Percabulan Mampukan Itu kan diperlihatkan Paulus itu di galetia pasal 5 Ayat 19 sampai dengan 20 Paulus Gatakan Ini adalah hidup Pertubatan dulu Kadang-kadang Dekas Paulus mengatakan Siapa yang masih Kotarkan hidup yang lama Seperti ini Engkau tidak ada di dalam Kehidupan di surga Tapi waktu Paulus bertoba Dia menjelaskan Bukti-bukti Pertobatannya Di dalam galetia pasal 5 Ayat 22 Sampai dengan 23 Buar-buar Lakasi Keseparan Kemurahan Kesetiaan Pemusahaan Pengandalan diri Itu adalah bentuk Konkret dari Pertobatan Pertobatan Paulus Berarti apa? Setelik Epistropi Menyujukan dan Pilihku Paulus itu Asal menunjukkan Buah-buah Apakah Paulus itu Pertobatnya Supur Bapak-apak Dikasih Kristus sering Tadi kita hanya Mengukur Pertobatan Yang tadinya Sebelum dia Bertobat Alas perdoa Alas ibadah Tadi itu kan Bapak-Ibu Seingkali kita hanya Menjadi karimin Menjadi ukuran Kalau udah makin rajin Ada bertobatnya dia Hati-hati Bapak-Ibu Apa kurang rohaninya Orang parisi Apa kurang rohaninya Orang selbuki Kalau itu kita mau pakai Jadi ukuran Pertobatan Seseorang Pastikan Produk dari Pertobatan itu Harus juga Menyangkut Aspek Metanoia Yaitu Perubahan pola pikir Juga harus sampai Menyentuh aspek Epistopi Perubahan Tiga laku Baru itu namanya Bertobat Kalau hanya Sekedar rajin Makin rajin Berdua Berdua Jangan langsung Kita berkesimpulan Dan berdua Seti Wah Buji Tuhan Sudi bertobat Belum tentu Karena sekali Orang parisi Lebih hebat Dari kita Masalah rajinnya Berdua Dan bahkan Panjang Lebarnya Doanya Bagi kita Bapak-Ibu Ini juga Tolong Perhatikan Bapak-Ibu Kita juga Harus Menunjukkan Bukti Pertobatan Kita itu Secara Bapak-Ibu Dan Epistopi Respek Berikutnya Yang Terjadi Dalam diri kita Setelah Sungguh Subhat Apa Iman Kita tahu Iman yang Menyelamatkan Merupakan Respon kita Terhadap Tuhan Iman Saya percaya Total Kepada Tuhan Itulah Sebenarnya Singkatan Tentang Iman Artinya Bapak-Ibu Negasi oleh Tuhan Yesus Kristus Harus Di dalam Iman Harus Satu Keyakinan Yang Pasti Satu Keyakinan Yang Pasti Bahwa Injil Kabar Baik Dan Penyerahan Ongkar Kepada Allah Itu Harus Semakin Terlihat Di dalam Totalitas Kehidupan Contohnya Terlalu Banyak Di Balik Desebas Desebas Sampai Desebas Mengisahkan Desebas Abraham Diselamat Tidak Dijeluti Menjadi Nek Mau Yang Percaya Juga Karena Ism Ken Terangkat Sudah Setelah Fisik Karena Iman Nopat Cet Total Belum Lagi Dengan Toko-toko Kita Tapi Jangan Lupa Di Balik Dari Iman Itu Saya Katakan Tadi Ada Bukti-bukti Konkret Pertobatan Perubahan Jadi Begini Enak Kita Ambil Culanto Diselamat Masuk Surga Sekarang Di Star Fisik Itu Bukan Hanya Sekarang Dia Berdoa Oke Ini Juga Karena Dia Menjaga Pola Fikir Yang Juga Berubah Lebih Baik Jadi Juga Berubah Juga Dalam Perlakunya Atau Epistropinya Ini Artinya Apa Keluanginya Harus Oke Pola Pikirnya Harus Oke Dan Maksud Juga Apa Perlakunya Harus Oke Perlakunya Kan Berhubungan Dengan Kehidupan Sehari Selamat Tuhan Perlaku Kita Tendu Kita Dalam Lanjut Harus Oke Perus 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 Pengusaha Perlaku Tindakan Bapak Ibu Dalam Berusaha Dan Berbisnis Juga Tuhan Tidak Begitu Itu Begitu Dari Imam Dari Bani Sini Juga Menyangkut Aspek Apa Bapak Ibu Mengentungkan Pengharapan Kita Termasuk Di Dalamnya Akan Gergumuli Kebutuhan Minum Uang Uang Kuliah Uang Sekolah Kita Anak Kita Tapi Tidak Betul Tuhan Englal Sumber Bukan Kami Kita Dapat Gaji Setiap Bulan Buka Tidak Tuhan Bukan Karena Usaha Dan Bisi Kita Makin Laris Bukan Jadi Jangan Sampai Begini Mas Jangan Sampai Kita Hanya Menempelkan Menempelkan Bapak Ibu Iman Atau Pertanya Kepada Tuhan Itu Kita Lebih Beriman Kepada Uang Kita Tidak Boleh Jangan Hanya Menempelkan Iman Kepada Tuhan Tapi Yang Menjadi Pengharapan Kita Yang Sesungguhnya Uang Kita Kekain Kita Tidak Boleh Bapak Kita Tapi Yang Pertama Hata Tuhan Yang Menjadi Seperti Semua Melihat Seperti Semua Segala Sesuatu Tuhan Tapi Kita Ada Usaha Bekerja Dan Bisnis Itu Hanyalah Menjadi Saluran Dari Berkat Tuhan Tapi Usaha Bekerja Bukan Sumber Berkat Ini Juga Dalam Konteks Iman Masuknya Bapak Dasarnya Usaha Bisnis Bekerja Apapun Bapak Ibu Tidak Pernah Menjadi Sumber Berkat Sumber Itu Artinya Membuat Bapak Ibu Semua Asal Dari Berkat Itu Tidak Pernah Diberikan Usaha Bekerjaan Bersikita Tapi Tuhan Yang Memberkati Usaha Kita Bisnis Kita Bekerjaan Kita Semua Karena Tuhan Itu Dimaksud Iman Disini Artinya Orang Sumber Tuhan Harus Lebih Tepat Mempercayakan Tuhan Yang Memenuhi Kebetulan Dan Kepertuannya Yang Mempercayai Tuhan Ini Menjadi Segala Kebetulan Jadi Bukan Karena Usaha Bekerjaan Bukan Juga Karena Iman Terlaluan Orang Kristen Ngakunya Bekerja Sama Tuhan Beriman Sama Tuhan Tapi Sebenarnya Yang Dijadikan Tuhan Usahanya Kok Bisnis Pekerjaannya Atasannya Gaji Bulanannya Dan Itu Bukan Iman Yang Itu Hanya Sematas Iman Yang Ditempelkan Terhadap Usaha Habis Kelihatannya Rohan Tapi Baga Dasarnya Rohana Pemenang Saya Pemenang Pemenang Ini Artinya Tindakan Anubra Yggd Yang Dengan Sendirinya Tuhan 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 Nyatakan Secara Proaktif Untuk Nanti Dikayu Salim Tindak Dosa Dan Kesalahan Kita Lalu Dihapus Itu Pas Dan Dekan Dari Penguasaan Tidak 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 Dosa Tidak 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 Dibenarkan Oleh Karena Perbuatan Baik Kita Tetapi Hanya Hanya Karena Pemerbanan Yisus Kita Harus Percaya Beriman Yisus Mati Dikir Salim Penyebab Saya Maka Karena Penyebabnya Kita Bapak Ibu Kita Harus Mengakui Kematian Yisus Untuk Menghapus Dosa Dan Kesalahan Kita Sehingga Kita Harus Mengambil Posisi Dan Keputusan Untuk Sungguh Membetul Percaya Kepada Yisra Kalau Bapak Ibu Perhatikan Gambar Ini Bapak Ibu Dikas Selatan Is Keputusan Amal Perbuatan Baik Kita Selamat Apalagi Karena Agama Bukan Juga Apalagi Dengan Kekayaan Ingat Orang Anak Muda Yang Dalam Alkitab Juga Juga Kita Dengan Contohnya Nikodemus Apa Kurang Ilmunya Bapak Ibu Yang Dibasal Tiga Luar Biasa Nikodemus Ilmu Teologi Saya Karena Dia Belum Mengalami Kelahiran Kembali Ilmu Teologi Dia Pun Tidak Langsung Penyelamat Dia Apalagi Kalau Bicara Masalah Ilmu Pengetahuan Dulu Yang Tiga Jadi Tolak Oleh Tua Tapi Apalagi Orang Pengetahuan Kalau Tidak Bertua Bagaimana Tengah Pengal Kita Sama Sebab Banyak Perbuatan Baik Kita Kepada Orang Yang Selalu Sudah Dikontaminasi Oleh Unsur Dosa Maka Orang Kristen Berbuat Baik Oke Tetapi Selalu Ada Udang Dibar Apa Ujian Artinya Bapak Semua Kebaikan Agama Keakinan Pengetahuan Tidak Bisa Menyelamatkan Kita Memindahkan Posisi Kita Tidak Bisa Membenarkan Kita Dihirapan Allah Di surga Karena Semua Perbuatan Itu Bertepur Bawa Dengan Kecuali Kemati Sisi Kecuali Itulah Menjembatan Itulah Yang Menjadi Penghubung Itulah Yang Membenarkan Kita Dihadapkan Dan Tugas Kita Buka Hati Sehingga Apa Kita Bisa Mendapatkan Kehidupan Setara Posisional Bapak Kita Lihat Disini Untuk Menghapus Kita Kita Pindah Disini Kita Dibenarkan Kita Diselamatkan Kita Dikuduskan Kita Dijamin Keselamatan Kita Bukan Hanya Diselamat Aspek Kehidupan Kita Dibu Ini adalah Pengurusan Aspek Pengurusan Yang berikutnya Aspek Pengurusan Ini Bapak Dikasih Allah Tuhan Kristus Adalah Karya Total Dari Rok Artinya Begini Kita Tidak Mungkin Bisa Hidup Kudus Suci Mulai Dari Hati Dikirim Pada Saat Tidak Dan Perbuatan Karena Usaha Pekerjaan Bisa Mengapa Karena Kita Dari Sononya Saja Sudah Terjemah Bercampur Bawa Dengan Dua Satu Runah Kita Menutupi Aurat Kita Menutupi Bapak Ibu Tidak Tidak Otomatis Juga Di Pikiran Kita Sudah Kudus Dan Suci Nah Hal Kita Sudah Menutup Total Tubuh Kita Dari Jum Rampus Sampai Jum Jum Belum Jentri Juga Arti Pikiran Kita Terhubi Dari Dosa No Gampang Kita Lihat Para Pelaku Teroris Secara Penampilan Mereka Menutupi Allah Hanya Bici Matanya Kelihatan Tapi Tiba 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 Dikagetkan Orang Tiba 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 Tar Tiba 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 setelah fisik dia tutupi dia selubungi totalitas hidupnya tapi hatinya bosan hatinya hanya karena roh kudus lah yang bisa menutupi hati kita menjagai hati dan pikiran totalitas hidup kita dari hal-hal yang hanya roh kudus enggak ada yang lain memang ada juga kritikan dari saudara kita seberang oke bagi orang Kristen hanya perlu menutupi hati dan pikirannya ya ini mereka melalui mereka mengkritisi pantas orang Kristen di Bapak juga kalau gue geja pakai rok mini udah jadi pelarian WL Singers pakai baju kekurangan bahan kan diprotes juga kan ini oleh saudara kita seberang tentu kalau perkerjaan roh kudus yang menjaga hati dan pikiran kita bisa tetap clear dan clean di hadapan Tuhan tidak berarti secara penampilan secara fisik orang Kristen boleh kekurangan bahan orang Kristen boleh seenaknya pakai-pakaian yang tidak sopan di grid dan tidak begitu tetapi tindakan dan perbuatan dan penampilan kita di luar pun sama harus seperti roh kudus menjaga hati dan pikiran kita itu juga yang kita lakukan dalam perpakaian di luar maka tidak boleh juga kita orang Kristen memakai pakaian yang kekurangan bahan gak bisa juga artinya apa kalau kita yakin kalau kita putut-putut roh kudus sudah jadi hati dan pikiran kita sebagai gua dari perubatan kita maka cara perpakaian kita juga harus tenang supaya perubatan kita tidak menjadi batusan jadi maksud saya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kristus pengurus yang dilakukan oleh roh kudus di hati kita juga itu harus turun maksud saya di dalam tindakan dan perbuatan dan juga dalam perpakaian kita maksud saya supaya hidup kita tidak menjadi batusan kudus maksud saya maksudnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kristus kepada setiap orang-orang yang selayani saya selalu katakan dengan tegas kepada mereka kalau sosodara jadi pelayan Tuhan kalau kamu tampil di depannya jadi WL dan Singas pastikan pakaianmu celananmu penampilanmu jangan jadi batusanmu kalau itu terjadi saya selalu dengan tegas mengatakan walaupun engkau sudah dijadwalkan jadi pelayan jadi WL dan Singas 2000 tahun yang lalu makanya engkau sudah latihan berpuluh tahun tapi kalau saya melihat pasti waktunya kamu melayani pakaian saya akan ganti dengan orang yang lebih bisa menjaga pakaian yang sopan memakai pakaian yang sopan nah Bapak Ibu kadang-kadang yang kayak gini juga kita hamba Tuhan gak berani mengingatkan jemaat sehingga apa itu tadi kita hanya memukur wah kata-kata yang keluar dari mulutnya dia kudus semua tapi cara berpakaiannya gak benar nah ini persoalan di kita hamba Tuhan juga nih karena kita tidak boleh degas mengatakan kekudusan itu juga harus sampai ke dalam tindakan perbuatan termasuk dalam berpakaian sama Bapak Ibu dalam konteks pembicara selalu kriterian sama saya dikaskan juga kadang-kadang para pengerja, para pelayan di tempasnya melayani mereka merekomendasikan banyak orang untuk jadi pembicara tapi saya bilang kau tahu gak kehidupan rohani orang ini maksudnya gimana Pak Tuhan kamu tahu dia masih merokok atau tidak baru saya gak tahu Pak ini masalah rokok aja loh kalau kamu tahu bahwa dia masih merokok atau tidak jangan coba-coba rekomendasi Kano karena sama saya juga tidak pernah merokok waktu saya melayani kalian dan kehidupan saya di luar pelayanan juga saya tidak merokok akartinya apa Pak Pem untuk pengkutbahnya juga tetap saya kasih standar dan kriteria juga tidak boleh masih merokok apalagi tipe musiknya dan sebagainya apalagi apalagi nah ini kadang-kadang kita tidak jelasin kepada Jemaah sehingga tidak terlihat bentuk-bentuk konkret dari apa kekudusan yang dimiliki oleh orang-orang yang kita layani itu Bapak Ibu sehingga tadi diperbanyakan oleh orang lain jadi ya Bapak Ibu ya saya banyak mendengar video-video di TikTok itu ya orang-orang yang bertat itu ya sebenarnya karena mereka kecewa sebenarnya ada faktor kekecewaan karena mereka pernah waktu mereka jadi orang Kristen tidak melihat ada dua yang berbeda dari cara berpikir sifat berlaku dan juga cara berpakaian orang Kristen orang Kristen itu masalahnya juga aspek berikutnya pemulihan akhir ini bicara tentang ada kemuliaan yang berbesar permanen alias pasti dan jauh yang memuaskan jauh memberikan dampak kedamaian dan ketenteraman di hati dan pikiran dalam bahasa Paulus mengantakan pemulihan rumah 8 ayat 29-30 sebab semua orang dipilihnya dari semula mereka ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa gambar anaknya supaya iya anaknya itu menjadi yang sun antara banyak saudara dan mereka yang ditentukannya dari semula mereka itu juga dipanggilnya dan mereka dipanggilnya mereka itu juga dibenarkannya dan mereka yang dibenarkannya mereka juga dimuliakan hasil akhir daripada pemilihan pengurusan penyujian penyelamatan itu adalah pemulihan ini bicara tentang kehidupan kita di surga memang saat ini belum kita dapatkan ini karena Tuhan belum panggil kita yang pertama yang kedua karena Tuhan Yesus belum datang untuk yang kedua kali ya Bapak Ibu atau Tuhan Yesus datang atau kita lebih dulu yang dipanggil sebelum Tuhan datang disitulah kemuliaan Yesus akan datang contohnya Alkitab yang dianggir secara fisik oleh Tuhan artinya apa pemulihaan telah seharus dirempatkan di pangkuan ini bukti-bukti bagaimana Allah sungguh-sungguh memuliakan setiap orang yang sungguh-sungguh percaya keberian mungkin yang dibikin Bapak Ibu contoh-tentoh kok di dalam tokoh-tokoh kita yang sudah mengalami pemulihaan itu ya di surga itu harus makin membuat kita yakin wah kita juga akan dimuliakan oleh Tuhan suatu saat maka dengan demikin Bapak Ibu kita mendorong jemaat kita harus komited untuk berterobat kepada Tuhan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus sedikit saya jelaskan disini gambar proses pengudusan sarah-sarannya dan sarana pengudusan kita kita mulai dari bagian yang pertama pengudusan dalam Alkitab sudah saya jelaskan tadi pengudusan itu dibagi dua pemisahan umat Allah dari dosa-dosa artinya waktu kita sudah berterobat di dalam secara pribadi berbeda posisi kita dengan orang-orang lain yang belum sungguh-sungguh bertobat bedanya dimana kita sudah dibebaskan dari penjajahan penguasaan terus tapi yang belum bertobat masih terus-menerus dijajah oleh ilmi dan juga dikuasai oleh dos itu bedanya yang berikutnya adalah ragios dalam pertinjian baru bahasa umat Allah dikhususkan Allah untuk melayani artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus setelah kita bertobat terima secara pribadi arah dan tujuan hidup kita sudah sama harus sama seperti Kristus meninggikan Tuhan memuliakan Tuhan di dalam setiap gerak tingkah laku perbuatan kita apakah dalam berbisnis bekerja berusaha melayani harus selalu kita berpikir bagaimana kita memuliakan Tuhan dalam semua aktivitas yang kedua yang kedua yaitu pembenaran pembenaran ini dibagi dua bagian besar yang pertama pembenaran dan juga pembenusan bagian yang pertama apa artinya menghapus semua dosa warisan dari Adam di kunting total waktu kita sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan dan ini dikerjakan karena roh kudus yang ada dalam hati kita dan itu pertama kali terjadi waktu kita mengambil keputusan bertobat terima kasih itulah awal mudah pembenaran yang kedua pembenaran artinya disinilah menghapus dosa warisan dari Adam dan Hawa itu dan memampukan artinya kita apa mudah mengalami pertumbuhan dan perubahan karena tidak ada lagi penjajahan iblis dan dosa yang menguasai mengendalikan hidup kita tidak ada lagi karena kita telah dimerdekat maka dengan demikian setiap kita yang selesungguh-sungguh bertobat terima kasih Bapak Ibu harus makin terlihat bukti-bukti konkret daripada buah-buah pertumbatan dan perubahan kita maka orang yang selesungguh bertobat terima kasih mengalami perubahan dan perubahan dan pembawa secara progresif progresif itu artinya setiap detik menit jam hari minggu bulan dan tahu terus dia berubah terus dia bertumbuh baik dari aspek hati pikiran dan juga aspek perilaku bagi pengundusan berikutnya adalah bagian ketiga yaitu sarana alat supaya pengundusan itu secara progresif secara simultan terjadi dalam diri kita ada sarana yang pertama adalah iman ini kita awali waktu kita sungguh-sungguh percaya dan berkombak kepada sebagai Tuhan selama secara pribadi yang kedua ada sakramen yaitu apa ya baptisan kudus ya baptisan sakramen disini ini mengacu kepada baptisan bukan hanya segera baptisan air itu Bapak ini tapi juga mengadu kepada baptisan roh kunus apa itu maksudnya pertobatan terima Yesus pribadi itu sarana pengurusan lalu firman Tuhan artinya apa orang yang sudah sungguh bertobat terima Yesus firman Tuhan itu menjadi kebutuhan pokok dan utama bagi dia untuk dia baca dia renungkan tapi juga firman Tuhan yang kita baca kita renungkan itu untuk membuat kita setiap detik bertambah hari bertambah lebih baik mereka kalau orang sudah bertobat makin malas paca firman Tuhan dilakukan bertobat orang yang sudah sungguh bertobat kecintaannya kesungkaannya terhadap Tuhan dan firman Tuhan harus semakin lebih kental sarana yang lain adalah ada pekerjaan Tuhan juga ini bicara masalah providensial ini menyakur pekerjaan roh kudus terus mengurus juga bergerak maju di dalam hidup kita di dalam hati kita untuk mengubah kita dari waktu ke waktu ini maksud bagian keempat yaitu sifat pengundusan sifat pengundusan ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini menyangkut yang pertama adalah terjadi pertama kali dan bersama-sama dengan pembenaran ini waktu kita bertobat terima itulah waktu pertama dari sifat pengundusan awal mulai dari pengundusan itu waktu kita mengambil tapi sifat pengundusan ini juga yang pertama bersifat definitif waktu kita bertobat terima Yesus pengundusan itu juga bisa bersifat apa progresif artinya apa waktu kita bertobat terima Yesus itu adalah bagian dari pengundusan secara definitif itu dikerjakan oleh Allah dan sebagai awal berkata daripada kita dikuduskan dan dibenarkan tapi jangan lupa waktu kita bertobat terima kita tidak langsung dipanggil oleh Tuhan dari dunia ini kita masih 10-10 tahun hidup di dunia ini mengasihi dia melayani dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini dalam mengisi kehidupan kita di dunia ini disitulah dikatakan disini kita harus terus bertransformasi semakin baik dalam semua aspek kehidupan kelima adalah sasaran pengurusan tujuan akhir yang pertama totalitas hidup kita menjeluruh dengan Kristus dalam istilah kita semakin dekat dan melekat kepada yang kedua glorification artinya kita dimuliakan bersama-sama dengan Kristus waktu Kristus datang kedua kali ke dunia dikatakan 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 dikatakan